Intro Tidak akan mungkin Innamaya khsallahu min ibadihil ulama' Karena ulama' itu punya sifat penanda Yang menunjukkan keulama'annya Apa itu? Dia takut kepada Allah Orang takut kepada Allah Tidak mungkin mengajari Mengajarkan Apalagi mengajarkan orang lain Itukah resikonya Akan semuanya menjadi penuntut dia Dan tidak herat Maka mereka tidak main-main ketika mengeluarkan Satu pendapat Mereka tidak main-main ketika melakukan Satu cara di dalam praktik-praktik amaliyahnya Itu sudah dipikirkan matang-matang Berdasarkan Al-Quran Berdasarkan Sunnah Berdasarkan penjelasan-penjelasan ulama'-ulama' sebelumnya Hanya masalahnya Kitanya yang belajar Bersama ulama'-ulama'-ulama' kita ini kadang Ya jangankan untuk diajari dalil-dalilnya Sekedar yang harus kita lakukan yang pokok-pokok saja Kita ini kan Males Males Sehingga Ya ulama'-ulama' itu mencukupkan penjelasannya Dengan yang pokok saja Tidak perlu diajak berdalil-dalil Sudah gawi wah Ini marah angkungku singgawi Turut Nah seperti itulah praktik yang umum Dilakukan oleh Imam-imam besar ulama'-ulama' Yang benar-benar ulama' Ketika mengajarkan masyarakat umum Ya kita ini kan termasuk amah Sekalipun kita disebut pelajar Orang terpelajar Tapi dari sisi keilmuan Kalau kita ukur ilmu kita Ini kan kita masih awam Kita masih banyak awamnya Sehingga ya buat kita yang masih amah Kalau bahasa orang itu masih buta huruf Ya kita ikut ulama'-ulama' kita saja Dan mantapkan hati kita ketika mengikuti itu Supaya kita jadi pengikut yang benar Karena kalau hati kita kurang mantap Atau kurang yakin terhadap yang kita ikuti Itu juga nanti jadi tidak sah kita Dan aku itu jadi makmumnya Dan di aku kita jadi makmumnya oleh guru kita Kan susah kita Tidak ada lagi sandaran kita Sandaran kita satu-satunya adalah Al-Makfurlah ma'la nasih Kalau dinah datul watan Nah kalau kita tidak yakin terhadap apa yang diajarkan kita Selama ini Yang tidak sah kita nanti bersanat ke situ Tidak sah Nah maka Prinsip yang harus dipegang bahwa Apapun yang disampaikan diajarkan kita oleh ulama' Yang benar-benar ulama' Dan Al-Makfurlah termasuk di dalamnya Itu adalah Pasti mengajarkan kebaikan dan kebenaran Maka lakukan dengan keyakinan itu Lakukan apapun amaliah-amaliah yang diajar kita Baik terkait dengan berdoa Terkait dengan ibadah-ibadah lain Itu pegangnya Sambil kita juga terus belajar Quran Belajar hadis Sesuai dengan Kemampuan yang kita miliki Tetapi untuk sandaran amaliah kita Namanya juga orang sedang belajarkan Tidak bisa berdalil bagi Quran hadis kita Belum Belum sampai sana ilmunya Ya sudah ini dulu sandaran kita Tidak boleh dengan alasan belum tahu Quran hadisnya Kita tidak beramal Deku sembayang dulu Deku mantau dalilnya Bagus paham Ya kan tidak bisa begitu Kewajiban sholat ini sudah 15 abad yang lalu Diwajibkan oleh Allah Nah sementara Kalau menunggu kita harus paham dulu Dan menunda dulu kita Kewajiban sholatnya Nah itu tidak dibenarkan Nabi saja ketika mengajari sahabatnya Ilmunya adalah ilmu Ilmu riwayah Sholat kayak saya sholat Jadi ya sholat Nabi angkat tangan Melikor Ikut angkat tangan Nabi takbir Mereka takbir Nabi berdiri Mereka berdiri Nabi ruku Mereka ruku Nabi sujud Mereka sujud Begitu Jadi tidak bertanya Apa dalil Qur'annya Jadi ikut saja Nah ulama-ulama Mengajari kita juga Kena Seperti itu Seperti cara Nabi mengajar Sahabatnya itulah Tarikoh sunni Sunni Tarikoh sunni Ya begitu Ikut 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 Jadi kalau ada ditanya Apa dasarnya Begini Oh ini cara guru saya Ngajari saya Itu Itu cukup Jadi Sandaran kita Oh anda ada Dari Nabi Ya sekalipun Menurut anda Nggak ada Tapi guru saya Ngajarnya Begini Jadi tidak Tidak usah kita Berdebat Nggak ada gunanya Karena Ya nanti Ujung-ujungnya Ketemu Dalilnya Masing-masing Oh ternyata Ada masing-masing Hanya masalahnya Kita belum Belum sampai Atau belum tahu Sejauh Jadi kalau Amaliyah Amaliyah Ibadah Begitu juga Hal-hal yang Berhubungan dengan Mu'amalah Kalau ada Yang kita Belum tahu Dalilnya Kita jangan Ragu dengan itu Karena itu Pasti Ada dasarnya Ada dalilnya Kayak kita baca Kitab Fikih Di Fikih itu Seringkali Nggak disebut Dalilnya Kalau anda baca Fikih Kebanyakan Fikih Nggak menyebut Dalil Karena memang Fikih itu Adalah ilmu Yang mengajari kita Tentang hukum-hukum Allah Yang dihasilkan Oleh para imam Para ulama Jadi ya pendapat Ulama Di situ Dalil Quran Hadisnya Tidak dibahas Karena akan Memanjangkan Pembahasan Nanti Tidak sampai Pada maksud Tidak sampai Pada maksud Maksudnya Mengajari kita Hukum Supaya kita Tahu Dan mengamalkan Kan gitu Bahwa ini halal Maka Ya silahkan Lakukan Ini haram Jangan lakukan Kan itu Itu tujuannya Ngajar Fikih Nah kalau Kemudian Masuk ke Tafsir Karena kalau Bicara Quran Pasti nanti Harus butuh Butuh Tafsir Gimana Quran Tidak semua Ayat Quran Jelas dan Terang Menjelaskan Apa yang Dikehendaki Oleh ayat itu Bahkan Ketika kita Membaca Satu ayat Harus Dicari Penjelasannya Di hadis-hadis Nabi Ketika kita Baca hadis Harus Kita cari Penjelasannya Dari penjelasan Penjelasan Para rawi Hadis Ketika kita Mengen tahu Apa yang dimaksud Apa isi Dari hadis itu Atau ayat itu Kita harus Cari Kejar di Penjelasan Penjelasan Ulama tentang Ayat dan Hadis itu Jadi harus Segini kitabnya Setumpukan Kitab yang Harus dibaca Untuk sekedar Tahu satu Masalah Kalau Seandainya Kita ingin Yang ideal Bahwa tahu Dalilnya Atau asal-usul Segala macam Ini sekedar Satu masalah Harus kayak Begitu Nah kita Ini kan Tidak punya Kemampuan Untuk Bisa Begitu Jadi yang Harus dilakukan Apa Ya sudah Yang praktis Saja Nah Petunjuk Praktis Itu dapat Dibaca Di Fikih Cara Sholat Disitu Dijelaskan Rukunnya Apa Syarat-syaratnya Apa Kan Jelas disitu Rukun Sholat Sekian Belas Ya tinggal Disisir Saja Rukun Apa Syarat-syarat Sahnya Sekian Rukun Uduk Sekian Mana dalilnya Cari sendiri Maksudnya Ya kalau Nyari itu Nanti baca Syarat Tafsir Harus Dibaca Penjelasan Tentang Ayat Uduh Penjelasan Tentang Ayat-ayat Sholat Penjelasan Tentang Eh macam-macam Sehingga Apa Keinginan Teman-teman Misalnya Kalau Anda Sering Lihat Di Youtube Kita harus Kembali Kepada Quran Dan Hadis Itu Semangatnya Bagus Tapi Tidak Memahami Kemampuan Dirinya Semangatnya Bagus Tetapi Itu Berarti Tidak Mengetahui Kemampuan Dirinya Tidak Memahami Jadi Dikira Kalau kita Memahami Quran Cukup Dengan Quran Saja Dikira Kalau ingin Memahami Hadis Cukup Dengan Hadis Saja Bisa Paham Tidak Tidak Bisa Begitu Itu Justru Nanti Bisa Menghasilkan Pemahaman Yang Sesat Dan Menyesatkan Kalau Begitu Caranya Jadi Kalau Dia Tidak Mau Membaca Tafsir Tafsir Ulama Kalau Itu Kehubungannya Quran Kan Nanti Penjelasannya Bacanya Di Di Tafsir Kalau Hadis Hadis Nanti Bacanya Kan Disarah Hadis Ya Kayak Patul Bari Kalau Hadis Yang Di Soheh Bukhari Nanti Kalau Yang Soheh Muslim Misalnya Kalau Kita Yang Malah Shafi'i Baca Syarahnya Imam Nawawi Belum Lagi Kita Cari Yang Lain-lain Jadi Untuk Untuk Memahami Hadis Begitu Banyak Ilmu Yang Harus Kita Kuasai Sehingga Bagi Kita Yang Seperti Ini Kemampuannya Repot Sekali Mengikuti Keinginan Kembali Kepada Quran Dan Hadis Itu Keinginannya Bagus Semangatnya Bagus Tetapi Ya Tadi Itu Apa Namanya Belean Semangat Si Kemampuan Kemauan Besar Tapi Kemampuan Kurang Kan Tidak Bagus Yang Bagus Itu Adalah Kita Mau Sesuai Dengan Kemampuan Apa Kemampuan Yang Bisa Kita Lakukan Yang Bisa Kita Miliki Untuk Bisa Memahami Agama Ini Ya Mendengar Penjelasan Guru-guru Kita Guru-guru Kita Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Keilmuannya Yang Beliau-beliau Sudah Mendapatkan Syahadah Keilmuan Dari Ulama-ulama Besar Itulah Dia Sandaran Jadi Jangan Tergoda Untuk Seperti Yang Besar Semangat Tapi Kemampuan Kurang Itu Jadi 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 Sekali Lagi Memahami Satu Ayat Itu Berarti Anda Harus Paham Seluruh Ayat-ayat Quran Ya Harus Paham Seluruh Ayat-ayat Quran Memahami Seluruh Ayat-ayat Quran Berarti Anda Harus Paham Ratusan Ribu Hadis Ini gambaran Gambaran Jumlahnya Kira-kira Begitu Paham